Mengenali Alam Jin Wujud, kelamin, dan hubungannya dengan manusia Memahami dan mengerti tentang alam gaib merupakan keharusan sehingga kita tidak terprosek ke dalamnya Iman kepada yang gaib merupakan pilar dan prinsip utama Akhidah Islam yang semestinya menempati prioritas pertama dan utama dalam bangunan pemikiran umat dan manhad sistem dan pola baku para jurudakwah Namun, dalam kenyataannya permasalahan alam gaib ini sangat kurang mendapatkan perhatian dan sangat jarang diangkat ke permukaan Kalaupun diangkat, hal itu seringkali dilakukan dengan cara yang salah dan menyimpang Terminologi gaib selama ini bahkan telah dipersempit catupan pengertiannya sehingga dibatasi hanya pada masalah Jin semata dan fatalnya lagi masalah alam Jin pun ternyata telah dipahami dengan pemahaman yang menyimpang sesat dan menyesatkan sebabnya karena tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah melainkan justru disenarkan pada sumber-sumber yang tidak benar seperti para dukun dan paranormal baik yang terang-terangan maupun yang terselubung Maka, sebagaimana fenomena penyimpangan merebak di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari pemahaman dan persepsi yang salah dan menyimpang tentang alam Jin dan alam gaib Fenomena-fenomena tersebut terkait dengan persepsi-persepsi dan keyakinan-keyakinan menyimpang dan bahkan jungkir balik yang hampir baku di masyarakat seputar sebutan-sebutan dan istilah-istilah tertentu seperti misalnya wali, orang pintar, orang ngerti, orang tua ilmu karomah, ilmu kasok imuladuni, ilham, wangsit, mimpi alam ruh, alam jin, bantuan jin, kadam jin, kadam malaikat tenaga dalam, olah pernafasan tenaga dalam meditasi, yoga, aura, bioenergi diri energi alam, alam supranatural tenaga supranatural pengobatan alternatif supranatural hypnotis, sadap, mentalis, ilionis isi-isian, bekal-bekalan, amalan-amalan raja, jimat, kris, benda bertuah benda keramat, tempat keramat, orang keramat dunia mistik, misteri, klinik pada umumnya yang memang sangat lekat dan kenal di masyarakat kita sementara hal-hal tersebut umumnya tidak terlepas dari campur tangan jin dalam kehidupan manusia yang tidak dipahami dan disadari oleh banyak orang karena masalah-masalah tersebut sangat terkait dengan akidah yang merupakan fondasi ajaran Islam maka kita harus memberikan perhatian yang besar dan serius dalam upaya pelurusan dan perbaikan oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip dalam memahami dan menyikapi alam gaib yang disini dibatasi pada alam jin sesuai dengan al-qur'an dan as-sunam manusia mahluk yang paling mulia dan as-sunam pulang appears anda ket起ati agur kami membuat bilik dan as-sunam dan berаньше dan as-suniram dan as-sunam kami membuat buah dan b Daisy dan bahag dan imkannya dan as-sunam dan as-sunam dan si baik dan kemudian danyam dan ced gina Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam Kami angkat mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna Atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan Quran Surat 17 Al-Isra ayat 70 Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Quran Surat 95 Atin ayat 4 Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak Dia membentuk rupamu dan dibangunkannya rupamu itu Dan hanya kepada Allah Kembalimu Quran Surat 64 At-Tahabun ayat 3 Alam jin termasuk alam gaib Meskipun sifat dan tingkat kegaibannya berbeda dengan kegaiban malaikat Maka kita hanya bisa dan boleh mengambil informasi yang benar Tentangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja Pada dasarnya jin itu adalah mahluk gaib yang tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia Dalam keadaan normal Selain itu jin juga bisa berubah bentuk menjadi apa saja Sehingga sulit memaikinkan diri mengenai bentuk jin yang asli Yang aslinya itu yang mana Jin dan manusia adalah mahluk mukalab Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka menyembah beribadah kepada aku Quran Surat 51 At-Zariyat ayat 56 Jin dan manusia yang sama-sama merupakan mahluk mukalab Memiliki alam kehidupan dan tugas Tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri yang harus dijalani dan ditunaikan Sesuai dengan sifat dan kondisi mereka masing-masing Di alam mereka masing-masing Oleh karena itu pada prinsip dan dasarnya Tidaklah diperbolehkan saling mencampuri antara satu dengan yang lainnya Sehingga jin yang melakukan campur tangan terhadap manusia Pada prinsipnya adalah merupakan bentuk penyimpangan Sebagaimana manusia yang melakukan campur tangan terhadap jin Pada dasarnya adalah sebuah penyimpangan juga Kewajiban dakwah atas manusia dan jin misalnya Hanyalah untuk dilakukan di alam mereka masing-masing Dan oleh golongan mereka masing-masing Kecuali dalam kondisi-kondisi sangat khusus Dan dalam wilayah yang terbatas sekali Seperti misalnya seruan dakwah yang ditujukan oleh perukiah Kepada jin yang berada dalam diri pasien Yang kerasukan pada saat proses rukiah sedang berlangsung Jin tidak mengetahui yang gait Katakanlah Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi Yang mengetahui perkara yang gaib Kecuali Allah Dan mereka tidak mengetahui Bila kapan mereka akan dibangkitkan Quran surat 27 An-Namal ayat 65 An-Namal ayat 66 An-Namal ayat An-Namal ayat Maka tak kalah kami telah menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Maka tak kalah ia telah tersungkur Tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib Tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Quran Surat 34 Sabah Ayat 14 Jin tidak dapat lagi mencuri berita dari langit Pada masa lalu jin bisa mencuri berita dari langit yang dipercakapkan oleh para malaikat Sehingga yang disampaikan jin kepada Mosia waktu itu bisa benar Namun sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul Para jin itu tidak dapat lagi mencuri berita dari langit Karena akan ditembak dengan panah-panah api oleh malaikat Dari Ibnu Abbas bahwa suatu saat Kalah tiba di Tuhamah Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menerikan solat pajar Solat subuh Hal itu menyebabkan berita-berita di langit yang biasa dicuri Dengan jin terhalang Allah bahkan mengirim petir untuk jin Kadang ini membuat para jin bertanya-tanya Kaum jin pun berkata Terhalangnya kita atas berita di langit Tadi pasti ada penyebabnya Mereka pun menyebar ke barat dan ke timur Sebagian jin tiba di Tuhamah Saat Rasulullah SAW dan para sahabat masih menerikan solat Para jin itu menyimak seraya berkata Demi Allah inilah yang menghalangi kita Dengan berita dari langit Para jin pun pulang ke kamumnya Dan memberitahu hal tadi Atas kejian itu turunlah ayat ini Hadis Surahat Buahri dan At-Tarmisi Jin bisa saja membisikkan tentang masa lalu Selain karena sifatnya yang gaib Maka jin dapat bergerak cepat Dan umurnya melebih umur manusia Bisa saja nenek-nenek kita sudah meninggal Tapi mereka masih hidup Dan bisa menceritakan masa lalu Atau dibisikkan oleh teman-teman mereka sesama jin Kemudian para jin itu berkata Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat Dan panah-panah api Quran Surah 72 Al-Din Ayat 8 Dan sesungguhnya kami dahulu Dapat menuduki beberapa tempat di langit itu Untuk mendengarkan berita-beritanya Tetapi sekarang Siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu Tentu akan menjumpai panah api yang mengintai Untuk membakarnya Quran Surah 72 Al-Din Ayat 9 Dan sesungguhnya Kami tidak mengetahui Dengan adanya penjagaan itu Apakah keburukan yang dikenaki Bagi orang yang di bumi Atau kerab mereka mengendaki Mengendaki kebaikan bagi mereka Quran Surah 72 Al-Din Ayat 10 Manusia tidak boleh meminta pertolongan Kepada jin Manusia tidak boleh meminta pertolongan Dan perlindungan kepada jin Karena jin tidak akan pernah Menjadikannya sebagai Suatu yang gratis dan cuma-cuma Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati dan ingatlah hari kiamat di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya dan Allah berfirman hai golongan jin setan sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia ya Rab kami sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain atau jin dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan akhir waktu penangguhan bagi kami Allah berfirman neraka itulah tempat diam kamu sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghidaki yang lain sesungguhnya Rabmu mahabilaksana lagi maha mengetahui Quran surat 6 Al-An'am ayat 128 dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Quran surat 7 Buddha al-jin ayat 6 manusia tidak mampu mengusahin jin tidaklah benar jika dikatakan bahwa seorang manusia mampu menguasai dan menudukan jin tanpa kontensasi apapun karena kemampuan untuk itu hanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam maka ketika seseorang merasa telah mampu menguasai dan menudukan jin maka jin itulah yang sebenarnya telah lebih dahulu menguasai orang tersebut hanya saja yang bersangkutan tidak menyadarinya karena memang pengelabuan dan tipu daya mereka amatlah halus dan menipu yakmulun lahu mayishak mim maharib وتماثil وجفال kialjwaab wakudur rasiyaat i'malun i'malun ala dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku bekerjalah hai keluarga Daud Sulaiman untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih Quran Surat 34 Sabah ayat 13 Al-Fatihah 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 Maka tak kalah kami telah menetapkan kematian Sulaiman tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayak yang memakan tongkatnya Maka tak kalah ia telah tersungkur Tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Quran Surat 34 Sabah ayat 14 Al-Fatihah 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 Asyad ayat 35 Kemudian kami tundukkan Kepadanya angin Yang berhembus dengan baik Menurut kemana saja Yang dikehendakinya Quran surat 38 Asyad ayat 36 Dan kami tundukkan pula Kepadanya setan-setan Semuanya ahli bangunan Dan penyelam Quran surat 38 Asyad ayat 37 Dan setan yang lain Yang terikat dalam belenggu Quran surat 38 Asyad ayat 38 Inilah anugerah kami Maka berikanlah Kepada orang lain Atau tahanlah Untuk dirimu sendiri Dengan tiada pertanggungan jawab Quran surat 38 Asyad ayat 39 Manusia tidak bisa melihat jin Dalam wujudnya yang asli Sedangkan jin bisa melihat manusia Ya berni adem Surat 39 Al-Fatihah maaf 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 Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat 7 Al-A'arah ayat 27 Ada pun tentang klaim yang sering kita dengar bahwa seseorang bisa melihat jin. Maka terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, yang bersangkutan berbohong dan berdusta. Imam Shafi'i Rahimahullah mengatakan, Barang siapa mengaku bisa melihat jin. Maka kami gugurkan kesaksiannya. Karena dianggap telah berdusta. Sehingga tidak layak dipercaya lagi. Berdasarkan pembinaan Allah Ta'ala yang artinya. Sesungguhnya ia iblis dan keturunannya bisa melihat kalian. Sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Quran Surat 7 Al-A'arah ayat 27 Kedua, jin telah menampakkan dirinya dalam wujud tertentu yang memungkinkan untuk dilihat oleh orang tersebut. Ketiga, yang bersangkutan ketempelan tetapi tidak menyadarinya. Dalam hal ini, kemampuan lebih tersebut tidaklah murni kemampuan yang bersangkutan. Akan tetapi atas bantuan jin. Namun tidak disadari. Kasus seperti inilah yang biasanya dipahami oleh orang-orang bahwa seseorang memiliki indera ke-6. Kempat, yang bersangkutan memang memiliki perawangan atau kadam dari golongan jin. Baik yang bersangkutan mengakui atau tidak mengakuinya. Sebaiknya menghindar terhadap jin. Prinsip dasar sikap manusia terhadap jin adalah sikap menghindar dan berlindung kepada Allah dari mereka. Ada yang mengatakan. Mengapa sikap dasar kita menghindar dan berlindung? Bukankah antara mereka ada yang beriman dan taat? Maka jawabannya adalah pertama. Kemampuan kita untuk menjangkau mereka sangatlah terbatas. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara yang taat dan yang durhaka di antara mereka. Kedua, kita tidak bisa dan tidak boleh percaya begitu saja kepada pengakuan mereka. Bahwa mereka beriman dan taat. Misalnya, karena Rasulullah S.A.W.T. telah menyatakan bahwa mereka adalah mahluk pendusta. Hadis riwayat buhari yang mengisahkan jin yang datang untuk mencuri harta zakat sedokah yang ditunggu oleh Abu Qurayra. Ketiga, alam jin yang diperkenalkan kepada kita oleh Al-Quran dan Al-Hadis lebih didominasi oleh pensipatan mereka sebagai setan yang tentu harus membuat kita bersikap waspada. Keempat, pada realitas sejarah, jin-jin yang tampil dan hadir dalam kehidupan manusia, Kebanyakannya adalah jin-jin yang kapir dan durhaka yang datang untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Namun seringkali tidak disadari oleh manusia, hal ini dikuatkan oleh penegasan Al-Quran. Dalam surat Al-Aqqah, surat 46 ayat 29 sampai 32. Bahwa jin-jin yang soleh yang mungkin sewaktu-waktu hadir dengan sendirinya dalam majelis-majelis ilmu, zikir, dan tilawat yang diadakan oleh manusia mu'min. Begitu usai, akan segera kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan yang telah mereka dapatkan dan tidak malah tetap tinggal bersama manusia tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan ingatlah, ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang datang untuk mendengarkan Al-Quran, maka tak kalah mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, Diamlah kamu kepada temannya untuk mendengarkan. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringkatan. Quran, surat 46, al-Aqqah, ayat 29. Dan sesungguhnya, diantara kami ada orang-orang yang soleh. Di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran, surat 72, al-Jin, ayat 11. Apakah jin memiliki jenis kelamin? Hadis Rasulullah SAW mengisarkan adanya jenis kelamin jantan dan betina pada bangsa jin. Dari Zaid bin Arkam, Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya, jamban-jamban WC itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kalian masuk jamban atau WC, Maka katakanlah Allahumma ini auzubika minal khutbi wal kubaj. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis Ruhaid Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad. Apakah jin kawin dan memiliki keturunan? Ya, iblis sebagai nenek moyang jin disebutkan dalam Al-Quran. Ia memiliki keturunan. Ia memiliki keturunan al-Quran. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari gorongan jin. Maka ia menuruhkai perintah rapnya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat 18 Al-Kahfi Ayat 50 Maka jika dalam hadis dikatakan jin itu memiliki jenis keramin, Artinya juga memiliki keramin, Dan iblis juga memiliki keturunan. Maka mereka pasti juga kawin dan bersetubuh sebagaimana manusia dan binatang serta makhluk-makhluk lain melakukan percampuran lawan jenis untuk berkembang biak. Bagaimanakah bentuk fisik jin? A. Jin memiliki tanduk. Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian bermaksud untuk sholat pada waktu matahari terbit, Juga pada waktu pas matahari terbenam. Karena pada kedua waktu itu saat dimana dua tanduk setan muncul. Hadis riwayat muslim Mengenai pengertian dua tanduk setan ini, Menurut Imam Nawawi, Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan bahwa ketika manusia sholat pas pada waktu itu, Maka setan akan mengikuti dengan kedua tanduknya. Dan ada pula yang berpendapat, Ketika orang kafir sujud kepada matahari, Maka setan berdiri di sana, Agar mengira dirinya lah yang disembah. Ada juga yang mengartikan secara kiasan, Bahwa tanduk di situ artinya adalah kesembungan dari setan. Hadis riwayat muslim B. Jin berukuran kecil Ibnu Azubair meriwayatkan Bahwa suatu ketika, Ia melihat seorang lelaki memakai pakaian Yang biasa digunakan ketika berpergian. Tingginya satu jengkal, Kira-kira 20-30 cm. Lalu Ibnu Azubair bertanya, Siapa engkau ini? Makhluk itu menjawab, Aku izib. Ibnu Azubair berkata, Apa izib itu? Makhluk itu menjawab, Izib ya izib. Lalu Ibnu Azubair memukulnya dengan tongkatnya, Hingga mahluk itu lari terbirit-birit. Dalam hadis lain juga disebutkan, Bahwa jika dibacakan Bismillah, Jin akan mengecil sebesar lalat. Mungkin ini adalah ukuran aslinya Jin. Dari Usamah bin Umari, Dia berkata, Nabi S.A.W. tersandung. Lalu saya katakan, Usamah sedang berbonceng punta dengan Nabi. Celakalah setan. Nabi S.A.W. bersabda, Jangan kamu katakan begitu, Ia akan menjadi besar dan sombong, Karena seolah Jin mampu mencelakakan manusia. Lalu dia bersabda, La Ya'alamlah, Dengan kekuatanku, Aku melawannya. Bila engkau membaca Bismillah, Maka dia akan mengecil seperti lalat. Hadis Sirwayat Ahmad, Ibnu Mawarwait, Dan Imam Nawawi. Jin memiliki sayap, Imam Ad-Dahraq, Pernah ditanya, Apakah setan mempunyai sayap? Ia menjawab, Bagaimana mereka dapat terbang menuju langit, Kalau mereka tidak memiliki sayap? Hadis Sirwayat Ibnu Jari. Namun pendapat ini adalah, Mokuh berhenti, Pada perkataan Imam Ad-Dahraq, Dan bukanlah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat ini, Bisa jadi salah. Adapun logika pada masa itu, Mengatakan, Bahwa segala sesuatu yang terbang, Pastilah harus memiliki sayap. Padahal, Pada masa kemudian ini, Diketahui, Bahwa sesuatu bisa terbang tanpa sayap. Yang benar adalah, Jinn itu, Dari partikel yang bersifat gas, Sebagaimana diceritakan, Dalam salah satu hadis, Sehingga, Tidak diperlukan sayap, Untuk dapat terbang, Karena sifat gas adalah, Melayang, Dan tanpa bentuk. Dalam kitab al-sir, Wa al-saharah, Wa al-mahrum, Disebutkan, Banyak hadis yang menyebut, Sahabat Nabi melihat Jinn, Dalam bentuk tidak asli. Di antaranya, Sahabat Nabi yang bernama, Abdullah bin Mas'ud, Melihat Jinn, Seperti orang-orang Sudan, Atau dari India. Terkadang, Seperti burung nasar, Ibn Mas'ud, Yang menemani, Nabi Muhammad SAW, Saat Jinn datang, Untuk mendengarkan, Bacaan Al-Quran, Menggambarkan, Mereka, Sebagai mahluk, Dengan bentuk, Yang berbeda-beda. Beberapa, Menyerupai, Burung bangkai, Burung nasar, Dan ular, Yang lain, Berupa laki-laki, Berperawakan tinggi, Berpakaian putih. Jinn, Seperti manusia, Salah bin Abdullah, Telah menceritakan, Ketika aku berada, Di salah satu kawasan, Tempat kaum, Tiba-tiba, Aku melihat, Suatu kota, Yang terbuat, Dari batu, Yang dirobangi. Dirobangi waktu itu, Ya, Di tengahnya, Terdapat, Sua gedung, Yang, Jadikan, Tempat tinggal, Para Jinn. Lalu, Aku memasukinya, Maka, Tiba-tiba, Aku bertemu, Seorang, Yang sudah tua, Dan, Sangat besar tubuhnya, Sedang, Mengerjakan sholat. Orang tua itu, Memakai jubah, Dari bulu, Yang dianyam, Dengan sangat indahnya. Ibnam, Ibnu Fauzi, Dalam kitab, Sahwat, Jinn seperti ular, Dari Ibrahim, Dari Ibnu Masud, Katanya, Bunuhlah semua ular, Kecuali Jinn putih, Yang bentuknya, Seperti tongkat perak, Hadis, Surwayat Abu Daud, Al-Munziri berkata, Hadis ini, Munkoti, Sebab, Ibrahim, Tidak pernah bertemu, Ibnu Masud. Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersabda, Ular, Ular itu, Adalah, Jin, Yang mengubah rupa, Dan bentuknya, Sebagaimana, Bani Serair, Yang merubah bentuk, Menjadi rupa, Monyet, Dan babi. Hadis, Surwayat, Terberani, Bingsanat, Yang sahih. Jin, Seperti tikus, Idum, Abbas berkata, Suatu hari, Sekor tikus, Datang, Menyeret kain, Yang dipintar, Kemudian, Dilemparkan, Kehadapan, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang sedang duduk, Di atas tikar, Kemudian, Kain, Dipintar, Yang dibawa tikus, Tadi, Terbakar, Persis, Sebesar, Uang, Dirham. Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian, Bersabda, Apabila, Kalian tidur, Matikanlah, Lampunya, Karena, Setan, Seringkali, Berwujud, Seekor tikus. Hadis, Surwayat, Abu Daud, Dengan, Sanat, Yang sahih. Dan, Katakanlah, Ya, Rabu, Aku berlindung kepada engkau, Dari, Bisikan, Bisikan setan, Wa, A'udh, Bika, Rabbi, Ay, Yah, Duru, Dan, Aku berlindung pula kepada engkau, Ya, Rabu, Dari kedatangan mereka, Kepadaku. Quran Surat 23 Al-Muminun Ayat 97-98 Semoga bermanfaat. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.